Video kali ini, Mimin akan menjelaskan materi lanjutan tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Kalau pada part sebelumnya kita udah membahas tentang jenis-jenis kesetimbangan benda tegar, torsi, momen inersia, momen kopel, hukum kalam momentum sudut, nah sekarang kita akan masuk ke penjelasan materi part 2. Yuk langsung aja kita mulai. Gerak translasi versus rotasi. Kalau sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang translasi sama rotasi nih. Nah Mimin review lagi jadi gini, kalau digerak translasi, penyebabnya itu disebabkan karena F ya. Tapi kalau rotasi oleh torsi, yaitu momen gaya. Sehingga kita bisa tulis hubungannya itu adalah torsi sama dengan R cross F. Sifat kelembaman, kalau translasi itu dipengaruhi sama masanya, kalau rotasi dipengaruhi oleh momen inersianya. Dalam momen inersia yaitu I sama dengan M R kuadrat. Kalau di percepatannya, kalau ditranslasi itu linear, kalau dirotasi berarti gunakan percepatan sudut. Nah dengan rumus, kalau kita mencari percepatan linearnya yaitu percepatan sudut dikalikan R. Nah untuk hukum Newton, sebenarnya bukan hukum Newton, sehingga hukum dasar rumus basic yang digunakan yaitu F sama dengan M dikali A. Kalau rotasi itu torsi sama dengan I dikali alpha. Nah nanti hubungannya ini ada di cut roll. Nanti ada di subab selanjutnya kok. Kecepatan, kalau ditranslasi menggunakan V, kalau di rotasi menggunakan kecepatan sudut. Yaudah dengan hubungannya itu ada di kelas 10 yang pernah kita belajari di gerak melingkar yaitu V sama dengan Omega dikali R. Energi kinetik, kalau ditranslasi itu setengah M V kuadrat, kalau di rotasi setengah I omega kuadrat. Nah yang ini kan kita belum belajar di part 1 ya? Belum kan? Nah nanti kita akan bahas di subab selanjutnya. Tapi ini kan karena pengenalan awalnya dulu. Nah untuk hubungannya nanti kita akan masuk bahas di part yang ini juga. Bareng sama energi kinetik rotasinya. Nah jadi kalau tadi udah ada gerak rotasi, gerak translasi, ada yang namanya gerak menggelinding. Kalian pasti sering melihat ya yang namanya gerak menggelinding. Yaitu adalah gerak berpindah tempat sambil berputar. Ini kita sering banget ya ngelihat kayak bola kita dorong kemudian dia menggelinding. Jadi gerak menggelinding itu terjadi ketika bendanya itu mengalami dua gerakan. Yaitu gerakan translasi dan rotasi. Kalau tadi kan kita bahasnya satu-satu. Kalau ini kita bahas dua-duanya sekaligus. Jadi asal mula basic rumusnya ini adalah gini. Kan kalau kita anggap disini tanah kemudian disini ada bola. Kita dorong kan. Kita dorong dengan gaya tertentu. Pasti disini akan menimbulkan gaya gesek. Oke kita dorong nih kesini. Pasti ada gaya gesek kan. Nah kita masukkan hukum Newton yaitu sigma F sambil dengan m dikali A. Berarti kan sigma F-nya itu F dikurang F gesek karena kan berlawanan. F itu ke kanan, F gesek itu ke kiri. Sama dengan m dikali A. Nah kita gunakan lagi yang torsi sambil dengan i dikali alpha. Torsi ini adalah F gesek dikali R. Min kenapa nggak pakai yang F-nya? Karena porsi itu kan disini. Nah kalau pakai F itu kan sejajar. Sedangkan kita kan pakainya itu yang tegak lurus. Oke maka F gesek dikali R sambil dengan i itu berarti Km R kuadrat dikali A per R. Ini yang ada di tabel sebelumnya itu. R-nya kita coret semuanya. Sehingga didapatkan F geseknya itu Km A. Udah kita substitusikan F geseknya disini dengan yang ini. Berarti kan F dikurang Km A sambil dengan M dikali A. Sehingga F-nya itu Km A plus M A. Sehingga didapatkan F-nya itu 1 plus Km A. Sehingga hasil akhirnya itu didapatkan A yaitu kecepatan linear sama dengan F per M buka kurung 1 plus K. Kalau di sebelum itu kan cuma A sambil dengan F per M. Nah kalau sekarang ada 1 plus K-nya. Untuk yang menggelinding. Nah disini juga selalu berlaku yang namanya hukum kalan energi. Jadi kenapa ada hukum kalan energi? Ya karena kan kita anggap kalau bendanya itu semuanya terkonversi menjadi energi kinetik dan energi potensial. Tapi di gerak menggelinding. Kita lihat yang disini dulu. Nah gerak menggelinding itu ada 2. Tadi kan translasi sama rotasi. Jadi kalau translasi kita gunakan setengah Mv kuadrat. Kalau rotasi kita gunakan setengah I omega kuadrat. Yang tadi ada di tabel sebelumnya itu. Jadi I-nya itu KmR kuadrat. Omega-nya itu kan V per R dikuadratkan. Jadi sebenarnya rumus yang disini itu ada di tabel semua kok. Sehingga didapatkan setengah Kmv kuadrat. Ya. Yaudah berarti kan energi kinetik totalnya itu tinggal kita jumlahkan antara translasi dengan yang rotasinya. Sehingga didapatkan setengah Mv kuadrat buka kurung 1 plus K. Kalau tadi kan setengah Mv kuadrat doang ini ada 1 plus K-nya. Jadi apa-apa disini itu selalu ada 1 plus K-nya. Nah jadi kalau kita lihat dari contoh kasus ini. Kan berarti masih sama kayak di kelas 10 yang tentang usaha dan energi. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik pertama kan berarti ada EP1 ditambah EK translasi 1 ditambah EK translasi 2. Sama dengan EP2 ditambah EK translasi 2 ditambah EK rotasi 2. Jadi kita anggap ini keadaan 1 di bawah keadaan 2. Seperti itu aja. Berarti kita masukin berarti Mgh1 ditambah setengah Mv1 kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Sama dengan Mgh2 ditambah setengah Mv2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat. Yaudah ini rumusnya jadi ini. Nanti kalau kalian lihat di soalnya kalian tinggal masukin aja angka yang sesuai dengan yang di soalnya. Kalau H nya itu bisa juga kita pakai nanti bisa aja diketahui itu sisi miringnya. Nanti kalian gunakan yang trigonometri atau materi faktor yang udah kalian pelajari di kelas 10. Jadi ini rumusnya itu fleksibel. Nggak selalu seperti ini. Jadi tergantung tipe soalnya itu seperti apa. Nah sekarang di aplikasi gerak rotasi plus hukum Newton. Jadi ini tuh tipe-tipe soal yang sering keluar di materi ini. Makanya Mimin bikin. Biar kalian itu makin mudah mengerti. Nah jadi kalau kita lihat di sini. Itu-itu kan ada benda yang menggelinding. Tanpa diberikan gaya. Jadi ini prinsipnya sama aja kayak yang di. Tadi yang Mimin ilustrasikan yang ada bola. Kita dorong kemudian ada gaya geseknya. Bedanya kalau di sini F nya itu bukan gaya dorongnya. Tapi adalah gaya gravitasi. Yang disebabkan oleh gravitasi yaitu W. Yaudah sama W dikurang WG. F gesek sama M dikali A. Sedangkan torsi itu I kali alpha. Ini masih sama kok kayak yang di. Soal yang tadi loh. Yang Mimin biar lebih jelas. Nah soal yang ini. Bedanya F nya itu ganti W aja. Nah. Yaudah. F gesek itu kan berarti. KMA ya yang tadi di sini. Jadi F gesek di sini. KMA nya itu pindahkan ke sini. Nah W nya itu adalah M G sin theta. Kenapa M G sin theta. Di sini kan berarti kan kalau W itu kan ke bawah. Di sini torsi. Eh torsi theta. Berarti kan di sini itu theta. Makanya di sini itu adalah W sin theta. Ini juga udah pernah dibahas di dinamika Newton. Jadi ingat lagi. Kalian harus pelajari di materi kelas 10 nya. Yaudah didapatkan A nya itu G sin theta 1 plus K. Jadi kalau bendanya itu kita anggap bergerak translasi doang. Itu rumusnya itu A sama dengan G sin theta. Jadi tinggal ditambahkan 1 plus K. Seperti itu aja. Nah kalau yang ini. Sama kayak menggelinding. Tapi yang ditanya itu adalah V nya. Kan kalau sebelumnya itu rumus V nya itu adalah akar 2GH ya. Kalian pasti familiar dengan rumus ini. Tapi ketika bendanya itu menggelinding. Kita gunakan adalah ada per 1 plus K nya. Nah untuk yang kasus ini. Kita jatuhkan seperti biasa. Itu kan pasti biasanya nilai A itu sama dengan gravitasi. Tapi karena bola atau kartu roli itu menggelinding. Bukan menggelinding. Ya berputar atau menggelinding dengan talinya ini. Maka rumus itu jadi G per 1 plus K. Ingat yang tadi Mimim jelaskan. Pasti ada 1 plus K nya. Itulah yang membedakan translasi sama rotasi. Tapi ya kalian harus ingat. Kalau yang tadi kan sebelumnya 1 plus K nya itu sejajar. Ada di atas. Kalau yang ini. Ini yang disini ada di atas kan. Nih. Ada sejajar maksudnya sama MV kuadratnya. Tapi kalau yang ini ada di bawahnya. Jadi kalian hafalkan aja. Kalau mau cepetnya. Tapi kalau kalian mau hafalkan biasanya. Kalian tinggal masukin ke ketentuan rumus yang disini. Asal mula rumusnya maksudnya. Nah tadi kalau kalian lihat sebelumnya. Kalian kan lihat gambar ini nih. Sebenarnya ini tuh ilustrasi seperti apa sih. Nah kita lihat langsung di materi yang tadi. Nih. V itu kan berarti kelajuan yang membuat bendanya itu bisa nyampe duluan ya. Kalau kalian lihat. V sama K itu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Pastikan berbanding terbalik dong. Berarti ketika K nya itu besar. Maka V nya itu kecil. Karena dia semakin susah untuk mutarnya. Makanya V nya itu semakin kecil. Jadi kalau kita anggap. Kalau kita lihat bola pejal. Kalau kalian ingat di part 1. Itu kan konstantannya itu adalah 2 per 5. Kalau bola berongga. Itu konstantannya itu 2 per 3. Berarti kalau misalkan bola pejal sama bola berongganya itu dilepaskan dari bidang miring. Maka yang nyampe duluan adalah yang bola pejalnya. Seperti itu aja. Ngerti maksudnya? Jadi karena K nya itu lebih kecil. Maka nanti V nya itu jadi besar. Oh iya tadi Mimin kayaknya salah sebut. Jadi bukan lebih berat. Tapi konstantannya itu ngaruh ke bagaimana bendanya itu nanti melakukan rotasi. Atau menggelinding. Ngerti ya? Oke? Nah kita ambil satu kasus untuk yang gerak rotasi ini dengan hukum Newton. Jadi rata-rata itu tipe soal itu seperti ini. Tapi hanya dibedain di arah bentuk cut rollnya. Atau nanti permukanya dibikin miring dan seterusnya. Jadi masih sama kayak di prinsip yang hukum Newton. Kalau kalian ngerti di hukum Newton yang kelas 10. Pastikan akan sangat-sangat mudah untuk belajar yang materi ini. Jadi kita anggap benda A nya itu disini. Kalau kita uraikan berarti ke bawah itu ada WA. Yaudah berarti F sama dengan M kali A. Berarti F yang bekerja adalah W dengan T. Kenapa yang kita tulis W nya dulu? Karena WA ini menyebabkan adanya T. Atau kita bisa bilang karena percepatannya itu ke bawah. Karena W nya itu searah dengan percepatannya. Yaudah berarti kita tulis WA nya dulu. Dikurang T1 sama dengan MA dikali A. T1 sama dengan WA dikurang MA dikali A. Nah untuk yang benda B. Karena kita anggap licin maka gak ada gaya gesek. Makanya jadinya T2 sama dengan MB dikali A. Kalau ada gaya gesek nanti kalian tulis aja jadinya T2 min F gesek MB dikali A. Nah kalau di hukum Newton itu T1 sama dengan T2. Tapi untuk di gerak rotasi ini itu T1 tidak sama dengan T2. Paham? Masih dengan step yang sama ketika kita udah masukkan sigma F sama dengan M kali A. Kita masukkan torsi sama dengan I dikali alpha. Torsinya itu kan berarti T1 dikurang T2. Karena kan ini dianggap sebagai gayanya. Berarti kan porosnya disini. Jari-jarinya disini. Berarti kan ada T1 sama T2 yang kita anggap sebagai gaya di torsinya. Dikalikan R. R itu adalah jarak terhadap pusat cut rollnya itu. Yaudah dikali K dikali M R kuadrat. Nah I yang disini yang berputar itu apanya? Cut rollnya kan? Makanya M yang kita pakai adalah M cut roll. Alpha itu A dikali R. Sehingga kalau kita coret R-nya. M1-nya kita substitusi dari yang ini. Oke. Nah untuk yang T2-nya kita substitusi dari yang ini. Sehingga didapatkan ini. Kalian baca sendiri aja. Nah. W A-nya ini berarti kita dapatkan kalau W A itu rumusnya ini. Tinggal di aljabar biasanya diputer-puter gitu. Sehingga W A-nya itu kita anggap A-nya itu kita pisah semuanya nih. Kita keluarin. Jadinya kan di samping ini. Yaudah. A-nya itu biasanya ditanya. Jadinya A sama dengan yang ini tinggal pindah ke bawah kan. W A. Eits. W A per M A plus M B plus K M cut roll. Nah K-nya itu tergantung dengan jenis bendanya. Tapi biasanya karena menggunakan cut roll itu K-nya itu langsung setengah aja. Seperti itu aja. Nah ini adalah aplikasi gerak rotasi hukum Newton yang tipe soal yang berbeda dari slide sebelumnya. Kalau tadi kan Mimin udah jelasin yang ini. Nah untuk yang ini. Yang satu sama yang tiga itu gak Mimin jelasin. Jadi kalian otak atik sendiri aja. Kemudian kalian sama ini. Nanti hasil akhir yang kalian dapat ini atau tidak. Kalau benar berarti nanti kalian akan semakin mudah lagi untuk ngerjain tipe-tipe soal tentang dinamika rotasi ini. Nah kita anggap sebagai contoh soal aja ya. Apabila masakan cut roll 4 kg dengan jari-jari 20 kg digunakan pada sistem ini. Sistem. Dan lantai di bawah M1 licin tentukan percepatan geraknya. Berarti disini 4 kg dengan jari-jarinya itu adalah 20 cm. Kita tulis diketahuinya. Berarti M besar itu 4 kg. Oh iya. Untuk di materi ini kalian bedakan M kecil sama M besar. Kalau M besar itu adalah cut roll. Kalau M kecil itu adalah bendanya ya. Yaudah. Terus diketahuinya. Udah. Ditanya adalah percepatannya. Jawab. Kalian bisa pakai yang cara lama itu yang satu-satu. Satu-satu gitu. Tapi karena disini soalnya sama persis kayak yang sebelumnya. Kalian bisa langsung masukin rumus cepatnya aja yang tadi Mimin udah kasih. Ini benar-benar rumus cepat. Jadi kalian ngerjain bisa dalam waktu beberapa detik aja. W2-nya itu berarti. Ingat. W2 berarti M2 dikali G. Jadikan 50. Makanya disini 50. Per 3 plus 5 plus setengah dikali 4. 4 ini adalah masakan rollnya. Yaudah. Berarti. 50 per 10 didapatkan. A-nya itu 5 meter per second. Seperti itu aja. Kalau misalnya ada gaya geseknya gimana Min? Nah kita anggap contohnya disini ada gaya gesek. Sebenernya ini Mimin udah pernah bahas di live IG ya. Waktu beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau misalnya ada fgesek. Kalian rumusnya tinggal ubah jadi minus fgesek. Kayak gitu aja. Jadi emang tergantung dari tipe soalnya. Kenapa minus? Karena itu berlawanan. Kan W2-nya itu kan ke bawah. Ke bawah kan artinya dia ke kanan gini. Tapi kalau ini ke kiri. Makanya kita tulis minus atau negatif. Cukup sekian untuk penjelasan materi tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi part 2. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fiskaku Fiskayas. Sampai berjumpa di penjelasan materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi part 3 selanjutnya.